Lagi-lagi musim kemarau membawa dampak bagi perekonomian masyarakat. Tak hanya para petani, pengusaha pun mengalami hal yang serupa. Salah satu pengusaha kayu yang berlokasi di sisi Jalan Jenderal Sudirman, Kota Lubuklinggau, Pak Jupri mengeluhkan sepi pesanan sejak 4 bulan lalu. Musim kemarau ini tak hanya berdampak pada para petani, tetapi juga berdampak pada pengusaha. Seperti yang tengah dialami oleh Pak Jupri, salah satu pengusaha kayu yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Lubuklinggau, mengalami penurunan pesanan. Sebelum kemarau ini, omset yang diperoleh bisa sampai dengan 3 juta rupiah perharinya. Namun sejak kemarau, mengalami penurunan menjadi 1 juta rupiah. Bahkan pernah mengalami tidak adanya pemasukan sama sekali. Pengusaha kayu Pak Jupri mengatakan, musim kemarau ini menyebabkan krisis ekonomi, di mana para petani yang terkendala dalam mata pencahariannya, seperti petani padi yang gagal panen karena lahan kering, juga harga karet yang menurun, itulah kendala yang membuat penjualan sepi pembeli. Kembali dirinya menyampaikan, di daerah merasi ini mayoritas masyarakatnya bekerja buruh. Dengan kondisi krisis sekarang ini, tentu tidak ada peminat untuk membeli kayu. Tetapi, tetap dijalani dan bersyukur dengan apa yang ada. Kejalanya musim ini, musim pertama kali ini musim ini kemarau dan kekrisis. Kejalanya penyebabnya kekosur, 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 dan lagi harga karet ini jatuh di daerah petani ini, di daerah pertanian persawahan, banyak yang gagal panen, pengeringan, kering, banyu tidak masuk. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.